Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Terjumpa kembali dengan Ibu Kokom Komariah Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar Yuk kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Saudak Allahul Azim Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Materi kita untuk hari ini adalah Tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1 Hewan di sekitarku Pembelajaran ke 6 Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat Anak-anak, ayo kita membaca Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi Lani mengumpulkan tugas tepat waktu Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah Ayo anak-anak, kita baca puisi yang telah ditulis Lani Puisinya berjudul Kelinciku Aku mempunyai dua kelinci Aku senang bermain bersama kelinci Kelinciku lincah melompat-lompat Aku pun melompat bersama kelinciku Itu adalah puisi yang dibuat oleh Lani Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri atau sendiri Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman Misalnya, tugas menimbang benda Tugas membuat laporan kegiatan Dan tugas berdiskusi Ayo anak-anak, selanjutnya Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Tuliskanlah jawaban kalian menggunakan huruf tegak bersambung Kerjakan di buku paket kalian halaman 37 dan 38 Ayo anak-anak, kita berlatih Tuliskanlah tugas-tugas yang kamu selesaikan dalam waktu seminggu ini Tuliskan dalam tabel berikut Disini sudah ada contoh Tugas dari bu guru yang pertama adalah membuat puisi Hasil tugasnya puisi berjudul kelinciku Selanjutnya, tugas apa yang sudah kamu kerjakan Contoh lain tugas yang sudah kalian kerjakan dalam seminggu ini Ini adalah menulis huruf tegak bersambung Hasil tugasnya cerita taat aturan dan melanggar aturan saat mengikuti pelajaran olahraga Untuk tugas selanjutnya, kalian tulis sendiri ya Sesuai apa yang telah kalian kerjakan Tuliskan tugas kalian di buku tulis kalian masing-masing Ayo anak-anak, kita mengamati Coba amatilah gambar berikut ini Setelah kalian mengamati gambar tersebut Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut? Coba buatlah pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ingin kamu ketahui dari gambar Tuliskan pertanyaan beserta jawaban kalian Tuliskan di buku tulis tugas kalian masing-masing Contoh pertanyaan yang sesuai dari gambar tersebut adalah Apa hewan peliharaan Lani? Jawabannya, hewan peliharaan Lani adalah kelinci Pertanyaan yang kedua, contohnya Berapa jumlah kelinci Lani? Ada berapa anak-anak? Ya, jumlah kelinci Lani ada 5 Jadi, itu adalah dua contoh pertanyaan Sesuai gambar yang telah diamati Kalian bisa membuat minimal 5 pertanyaan beserta jawabannya Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing Selanjutnya, ayo kita berlatih Pasangkanlah gambar worker yang telah ditimbang dengan berat yang sesuai Untuk satu timbangan, nilainya 1 kg Jika dua timbangan, nilainya 2 kg Kalian pasangkanlah dengan jumlah dan nilai yang sesuai Kerjakan di buku paket kalian halaman 41 Selamat mengerjakan anak-anak Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan Dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Dan jauhi kerumunan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh